jumpa kembali di channel kami Tira Angel Nursery salam sehat buat kita semua penghobi aglonema ya guys ya tetap semangat beraglonema merawat aglonema dan saya juga akan tetap semangat menyuguhkan video-video saya yang terbaru ya guys ya jangan lupa tetap ditonton dan ditaksikan dan semoga berguna video-video saya ini ya guys ya ayo ditonton nah ini aglonema apa pancawati ya guys ya pancawati yang belum bermutasi ini memang kebetulan ini udah keberapa kali saya panen guys mungkin ada kelima kali panen ya guys yang udah saya ambil anakannya nah ini aglonemanya ini baru berapa hari yang lalu guys ini menguning saya ambil terus gak lama lagi ini menguning lagi guys nah menguning ya nih terus disini nih ini teman-teman boleh lihat ini daunnya langsung seperti ini guys nah ini saya gak gunting kenapa saya gak gunting karena menurut saya kemungkinan ada masalah di ini guys masalah di di pengakaran di bawah jadi ini kalau saya gunting nanti disini ada masih penyakit kan sama juga nanti ini yang ada daun ini malah ikut sama dengan ini guys nah jadi cara mengatasinya seperti apa nah ini harus kita bongkar ya guys ya harus kita bongkar supaya kita tahu penyakitnya dimana kalau kita biarkan nih sebenarnya sehat ya kalau dibiarkan di daun baru nih ini daun baru ini daun barunya sehat ini daun barunya sehat tapi setiap ada ini nih kayak gini-gini kan guys nih yang saya takutin karena ini udah ketuaan udah sering kita panen jadi kita sekarang akan bongkar aja tadinya saya mau culik induk tapi karena disini juga menurut aku bermasalah jadi harus dibongkar guys harus dibongkar sama media-medianya gak usah lama-lama langsung kita bongkar aja ya guys ya ini yang kita takutin takutnya kalau lonyet akar kenapa bisa anak-anak ini ya ini lonyet akar loh guys nih ada sebagian akarnya yang lonyet-lonyet guys tapi untung aja lonyet kering guys jadi gak terlalu langsung rusak semua ya guys ya nih jadi ini harus kita bersihkan ini guys nih akar-akarnya sebagian lonyet kan ini nih nah kalau ini kita tidak bongkar cuma kita panen di atas kita tidak lihat ke bawah nah ini ini nih kenapa ini mati ini nih daunnya nah disini nih guys nih nih ini disini nih akarnya nih ya nah jadi dia sudah tidak bisa memberikan nutrisi langsung ke daun guys akarnya ini kita periksa dulu ya nah jadi cara mengatas ini ini padahal disini kan ada nih calon tunas nih sudah sudah ada dikit nih ya calingnya ya nih sudah seperti ini nah tapi dia tidak aktif ya guys ya kenapa tidak aktif ya ini karena lonyet-lonyet takar ini guys nah jadi kayak gini kita kita makan aja ya guys ya ini maksud aku gini loh guys ini kebetulan kan ngabisin daun mulu nih guys nih jadi saya mau tinggalkan bonggol tapi ini mau saya panen guys mau saya tanam pakai pasir malang ya guys ya ini mau saya ambil saya potong disini guys sebenarnya bisa saya buat pakai akar guys ini bisa disini ya tapi saya mau mencoba tanam pakai pasir malang ya guys jadi saya ambil disini ini ya guys ya saya mau coba ambil ini untuk saya tanam kenapa saya ambil guys takutnya disini sudah ada penyakit kita mengurangi resiko aja ya jadi akan saya panen disini guys jadi akan saya bikin ini saya panen satu saya panen satu jadi dua jadi empat ini kita panen jadi empat ya guys ya kita langsung ambil dari sini ya guys ya kita mengurangi ini kebetulan sehat ya maksudnya putih bersih kita kenapa saya ambil dari situ kita takutnya ada penyakit jadi kita mengurangi resiko guys nah ini ini juga kan masih banyak akar untuk ini ya jadi kita mengurangi penyakit resiko yang ada disini takutnya ada bisa disebabkan di bonggol ini ya guys ya karena kan ini bonggol tua guys jadi untuk teman-teman yang mempunyai aglonema seperti ini yang sudah tua yang sudah beberapa kali panen baiknya di riset ya dicoba dibuat seperti ini karena kan ini besar kemungkinan dari sini juga masih tumbuh tunas tapi disini kita sudah kayak jaminan sudah sehat ya guys ya karena tidak ada lagi yang kita takutkan ada spot merah yang dari indukannya ini guys nah jadi kita panen lagi dari sini ini sengaja saya ambil saya tinggalkan akar ya guys ya ini saya tinggalkan akar ini ada ini masih ini ya masih akar-akar lonyot ini harus kita bersihkan nah ini guys ini jadi ini harus dibersihkan semua guys kalau tidak dibersihkan nah ini ternyata banyak nah seperti ini nih biarin dia akarnya sedikit tapi akar sehat guys nah seperti ini ya ini sudah nah ini nih coba kelihatannya kelihatannya ini apa akarnya bagus tatunya pas ini sudah kering nih guys nah jadi menghindari hal-hal yang nih coba kalau ini kita tidak langsung cepat-cepat riset ini mah yaudah koit deh tidak terbantu nih akar-akar seperti ini saja nih tuh ya ini sudah tidak ada lagi yang ini ini calon-calon rusak ini juga nih nah jadi langsung aja gak usah lama-lama kita panen aja disini ya guys ya ini ya nih jadi akarnya sehat ini besar kemungkinan ini yang tadi ini ini boleh juga kita buang supaya dia tumbuh yang bagus lagi guys nah kita buang aja nah jadi seperti ini ya boleh kita kasih betadin oke ini kita kasih aja betadin kesini guys kadang kalau gak dikasih betadin pas dia kena air lonyet daun ya guys ya nah jadi besar kemungkinan ini akan sehat guys dan akan menumbuhkan daun baru nah jadi mengatasi aglonema yang seperti ini harus di ini ya guys ya harus dibuang diambil sebagian bonggol tuanya dan akar-akarnya harus dibersihkan sampai bersih nah ini kita panen dua ya dari sini ya ini udah ini kita panen jadi kita tanam aja nanti kita kurangin akarnya ini seperti ini nih guys kita kurangin aja seperti ini karena kan ini juga udah akar tua juga guys udah coklat-coklat kayak gini buang aja nah ini disini nah ini disini sebenarnya udah tumbuh ada caling baru nih ada caling ini ada caling jadi besar kemungkinan ini akan cepat naik guys dan akan cepat berakar karena ini udah tua banget ini guys nah ini jadi kita panen dua dulu dari sini ya nah ini jadi kita langsung ngambil dari sini nih guys nih kenapa saya gak buang ya guys ya karena mau saya tanam di media air pakai pasir malang jadi langsung aja saya gini gak saya buang daun langsung saya buat aja dari sini nih guys nah ini kalaupun nanti daunnya ini rontok ya gak apa-apa tapi yang jelas disini nih masih ada untuk berpotosintetis masih bisa ya guys ya nah jadi kurang lebih seperti ini nah ini bisa saya kurangin dikit supaya ada ini ya tumbuhan akar ya ini dari sini ini saya buang dari sini nanti biar tumbuh akar guys nah jadi ini gak bakalan bertahan juga ini guys dan menurut saya juga kegedean ya tapi gak apa-apa kalau tapi kalau teman-teman merasa mau buang boleh dibuang kalau pun gak gak usah nah ini saya gak usah buang karena menurut saya masih bagus banget ya terus ada kelebihannya ini udah mau mulai bermutasi jadi nanti besar harapan dari sini akar-akar akar tumbuh nah ini bekas bunga ini guys kita buang aja nah jadi ini kita kita akan tanam pakai pasir malang ya guys ya ini pakai pasir malang ini akan kita tanam pakai media biasa dikasih kapur siri obat luka ya guys ya pokoknya jangan sampai lupa kalau lupa kadang ini malah mengundang bakteri maupun jamur ya ini kita oles pakai kapur siri ini ini jangan lupa juga ya ini obat luka enaknya pakai kapur siri ini cepat kering guys jadi bisa langsung kita tanam jadi ini nanti akan kita tanam ya ini belum masih ada satu lagi kita kasih kapur sirinya saya sih yakin ini pasti nanti tumbuh subur lagi guys dan dari sini nanti akan ada caleng-caleng seperti ini ya ini nanti akan bisa cepat besar guys karena kan akarnya udah akar baru akar tuanya udah dibuang kalian saya mau bongkar aglonema rengganis ini ya guys ya ini saya tanam pake kokopit 100% nah menurut saya waktu itu ini jatuh guys kena angin jadi saya tanam dia tanpa akar cuma pucuknya doang tapi kalau menurut saya awalnya kan ini kan masih kegulung nih makanya saya yakin ini sudah ada akar guys karena udah mulai aku buka tapi gak tau juga ya ayo langsung aja kita buka untuk memastikannya kalau sudah ada akar biar kita pindahkan juga kita ganti medianya ya kita ganti medianya tapi kalau belum kita tanam kembali belum ada tanda-tanda guys udah ada guys cimut-cimut nih guys ini akarnya tapi kalau udah ada akar seperti ini guys gak apa-apa kita tanam pake media biasa aja takutnya nah seperti ini kan ini ini kan kokopit ini kan terlalu lembab ya guys jadi kadang batangnya ini bisa lonyot nah ini seperti ini langsung aja kita buang jangan dibiarin guys ini ini tadi kan ada emang sih ini luka kayak luka kering gitu guys tapi gak apa-apa kita coba cek takutnya spot nah ini kan spot nih guys nah kayak gini-gini ini hal-hal kecil ini guys jadi kita itu memang harus teliti ya nah ini sudah sudah bersih ya langsung aja kita kasih kapur siri sudah siapkan ini media tanam biasa ya guys ya disini ada pasir malang disini ada air untuk rendaman nanti akan saya tanam di pot di pot seperti ini aku masukin tapi udah saya masukin atonic untuk meransang pertumbuhan akar ya guys ya nanti di dalam pasir malang tapi ini sudah lengkap kita langsung aja kerjakan ya nah ini rengganis ini kita tanam pakai mode pot biasa aja ya guys ya seperti ini nah kita masukin apa pupuk slow release ya jadi seperti ini disesuaikan aja ya guys ya disesuaikan karena kan ini masih kecil akar-akarnya masih kecil-kecil jadi jangan terlalu besar ininya potnya nah kalau teman-teman punya lebih kecil dari sini potnya sebenarnya gak apa-apa agak dikecilin ini potnya lebih kecil gak apa-apa juga guys nah saya gak punya jadi saya pakai pot seperti ini ya guys ya ini kalau bisa jangan ditekan-tekan nanti biarinnya itu pas nyiram karena kan tadi akar-akarnya itu masih riskan banget ya belum kuat banget menurut saya nah kurang lebih seperti ini ya nah ini juga yang tadi yang sudah kita panen itu ini bonggol kita tanam juga pakai media biasa ya guys ya ini kita tanam pakai media biasa seperti ini pokoknya disesuaikan aja guys pot sama ini ini akarnya memang patah nih gak apa-apa ini seperti ini ya guys ya ini gak bisa percis di tengah tapi aku coba dulu ya ini kan ditarik aja apa patah guys nah jadi kurang lebih bisa nya cuma seperti ini doang ya guys ya ini nanti besar kemungkinan akan banyak tunas-tunas dari sini guys karena aglonema ini kalau sekali beranak ini lumayan banyak ini guys udah berapa kali panen saya ini udah yang saya jual aja udah berapa pot ini mah kayak daerah bintaro jadi jangan dibiarkan sampai akar ke ini di luar media ya guys ya nanti akan kering malah gak bagus nah jadi ditutup kurang lebih seperti ini disahakan ketutup akar semuanya ya guys ya nah nanti disiram dia padat ya guys ya sampai siram suram jenuh kalau disiram sampai jenuh banget ini padat ya guys ya nah ini satu satu ya yang panen tadi ya nah ini kita tanam lagi guys mudah-mudahan ini masih ini gak usah kita taruh pupuk karena karena kan belum ini ya belum ada daun juga belum ada akarnya akar yang lama gak usah dikasih nah tapi kalau teman-teman ada perlit kalau yang seperti ini ya yang seperti bonggol ini menurut saya itu kalau ada perlit itu cepat banget loh perlit itu membuat tumbuh ini ya tunas benar cepat loh kalau ada perlit ini kebetulan saya perlitnya habis jadi saya gak pakai tapi kalau teman-teman punya pakai aja ya guys saya pakai perlit ya 2 liter ini ya kurang lebih 2 liter nah ini disini akan saya pakai karena ini kan untuk meransang akar ya guys ya tapi tetap aja sesuai komposisi ini 2 mil ya guys ya sebotol setutup botol ini 2 mil nah jadi kita taruh 2 ya nah jadi seperti ini ya teman-teman sebenarnya untuk memakai peransang itu atau pupuk itu bukan karena banyaknya tapi usahakan aja dosisnya tepat gitu ya nah jadi udah seperti ini ini kan udah campur ya karena cepat juga dia membaur ya langsung aja kita taruh seperti ini guys jadi dia nanti pasir malang itu tidak kering dia nanti nyedot dari dari wadah ini ya guys ya nah jadi buat kita caranya seperti apa kalau ini sudah mulai habis airnya kita isi lagi nah pertanyaannya kita isi air itu tetap pakai atonik nah gak apa-apa kalau menurut saya itu tambahkan atonik tapi sesuai dengan dosisnya ya untuk 1 liter itu cukup 2 mil jangan jangan banyak nah jadi usahakan aja nanti di saat menambahkan itu misal kalau udah ada separoh tambahkan aja 1 liter tambahkan pakai atonik 2 mil nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman nanti akan saya review setelah berapa apakah sama dengan aglonema yang ditanam pakai kokopit itu 40 hari atau yang disungguh itu 40 hari 45 hari nanti kita akan review guys karena kan ini menurut saya ini sangat bermanfaat buat teman-teman kadang kan kita gak patah karena kucing gak mungkin kita mau ini nah apa contoh kita punya pasir malang nah kita bisa pakai pasir malang nah kita pakai media biasa nah intinya jadi setiap video-video saya itu kenapa saya buat setiap video itu ada dengan cara ini dengan cara ini bukan berarti cara ini jauh lebih bagus dengan yang lain nah kita menyesuaikan apa yang ada di tempat kita itu guys di saat contoh jatuh eh patah nah cara ini bisa loh kalau teman punya pasir malang pakai ini bisa loh nah pakai ini bisa loh tapi dengan begini treatmentnya treatmentnya gitu-gitu nah jadi teman-teman tidak ada yang yang baku ya sesimpel itu sebenarnya tergantung kita kembali lagi di lokasi kita itu apa yang ada kita bisa manfaatkan nah jadi ini udah selesai nanti kita taruh dimana peletakannya tempat peletakannya biasa di tempat yang teduh ya guys ya sampai kapan ya sampai dia ada akar nah ini baru nanti langsung kita siram ya seperti itu kita siram ini akan kita taruh lagi atonik ya guys ya ini kebetulan 2 liter kok waktu itu bikin ini gak pernah dibikin atonik oh enggak guys yang kita maksud kita bisa ada opsi-opsi lain guys jadi teman-teman kalau mau membuat pakai peransang nah kalau dulu-dulu jujur saya gak pakai nah ini saya mencoba saya masih tetap mencoba mencoba yang sudah itu kan yang master-master yang udah terdahulu yang membuat cara-cara merawat aglonema itu kan tidak apa-apa guys kita aplikasikan kita lihat kira-kira hasilnya mana lebih bagus walaupun memang tanpa ini nah jadi kalau teman-teman mau bikin pakai atonik bisa mau tidak juga gak apa-apa dan gak apa-apa memang dan saya jujur ini baru kali pertama saya membuat seperti ini saya mau mencoba ini saya buat fungisidanya satu sendok kenapa saya bikin fungisida ini tadi kan ini kayak ada spot jadi saya bikin fungisida sedikit satu sendok makan teh untuk dua liter ini antrakol jadi ini langsung disiram tapi kan mungkin pertanyaannya teman-teman kebuang ini banyak itu yang mau saya sampaikan disini jadi ada caranya tadi sempat saya rendam tapi medianya naik jadi kita cari dulu coba kita rendam dulu kita tuang dulu jadi gak semua mubajir habis kita sudah siram seperti ini baru kita rendam jadi gak mubajir supaya hasilnya lebih maksimal seperti ini ini kan sudah basah teman-teman dan dia akan lama nyerap disini jadi tentunya kita siram dulu kalau kita tidak siram otomatis dia ini guys apa sih namanya naik ini sekamnya ini naik jadi berapa menit nyeramnya apa ngerendamnya bisa 30 menit bisa sejam nah yang saya lihat-lihat itu kan ada juga yang rendamnya sampai lama karena memang menurut saya sih masuk di akal supaya dia bisa benar-benar nyerap banget sampai ke batang-batang nah ini disini kebetulan ini kan saya ini akarnya masih kecil ini akan saya rendam ini gak usah saya rendam udah saya siram ini sudah saya siram nah ini yang akan saya rendam bisa berapa jam tergantung teman-teman kalau saya akan rendam selama satu jam apa dua jam apa sampai sore tergantung teman-teman kalau menurut saya saya akan mencoba dulu sampai sore teman-teman hasilnya seperti apa dan kemungkinan nanti kalau ini sudah berhasil ini daun sudah segar lagi gak kering ini 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 yang ditanam tanpa akar jadi pucuk waktu itu kan patah nah itu yang ditanam jadi kurang lebih untuk memperbanyak aglonema itu banyak cara guys caranya bisa dengan stek batang bisa potong pucuk tanpa akar bisa pakai mencaca pakai daun pancing bisa pakai media tanam pakai pasir malang bisa pakai arang bisa segala macam cara nah tergantung teman-teman punyanya apa yang di tempat yang di lokasi teman-teman itu apa jadi ibarat kata orang banyak jalan menuju ke roma nah kurang lebih seperti itu menanam maglonema ini nah kalau video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa saya ya jangan lupa ya dibantu saya di subscribe di like di komen dan di share ya thank you